Intro Pengurus PSSI Perodi 2023-2027 akhirnya dilantik PSSI sudah melakukan kongres luar biasa KLB pada 16 Februari lalu Saat itu Erick Thoyer terpilih sebagai Ketua Umum Mendampingi Erick ada Zainuddin Amali dan Ratu Tiza Yang menjadi Wakil Ketua 1 dan Wakil Ketua 2 Namun pengurus PSSI yang baru itu harus menunggu waktu lama untuk dilantik Mereka baru dilantik di Hotel Fairmont, Jakarta Jumat 2 Mei 23 sore waktu Indonesia Barat Erick Thoyer, Zainuddin Amali dan Ratu Tiza tampak hadir dalam pelantikan tersebut Mereka datang dengan setelan jas warna gelap rapi Ada pulang jajaran anggota komite eksekutif PSSI Sebut saja Peter Tanuri, Arya Sinulingga dan banyak lagi nama-nama yang lain Mereka terlihat akrab berjenggrama sebelum acara dimulai Erick Thoyer dalam sambutannya menegaskan jika PSSI tidak merasa spesial Dibandingkan dengan pengurus cabang olahraga yang lain PSSI menurut Erick adalah lembagian dari seluruh cabang olahraga yang ada di Indonesia Lionel Messi diklaim bela Argentina saat terhadapi Australia dan Timnas Indonesia Kabar mengembirakan dari Lionel Messi Menurut media Argentina, LD Stapé, Messi siap membela Timnas Argentina Pada laga FIFA Match Day Juni 2023 melawan Australia dan Timnas Indonesia Lionel Messi telah mengatakan niatnya itu pada pelatih Lionel Scaloni Dan asosiasi sepak bola Argentina AFA untuk turut dalam dua laga FIFA Match Day 2023 Kepastian yang diungkapkan Lionel Messi tentu menjadi kabar gembira buat para fans Makna Timnas Argentina dengan kehadiran Messi tentu lebih besar Ketimbang tanpa kehadiran dari pemain berjulukan Lapulka itu Bersama Lionel Messi, Timnas Argentina diprediksi bakal datang dengan kekuatan penuh Pada dua laga FIFA Match Day tersebut Hanya Lisandro Martinez yang dipastikan absen karena sedang mengalami cedera PSSI pastikan harga tiket lawan Argentina tak akan semahal tiket konser kotpli Timnas Indonesia akan menjajal kekuatan Timnas Argentina pada FIFA Match Day 2023 Laga itu digelar di Stadion Utama Gelora Pungkar, Jakarta pada 19 Juni 2023 Laga ini menarik perhatian masyarakat pecinta sepak bola Indonesia Mereka bahkan dalam beberapa hari terakhir terus mencari informasi mengenai berapa harga tiket laga itu Anggota EXO PSSI Arya Sinulingga pun belum mengetahui harga resmi tiket Timnas Indonesia kontra Timnas Argentina Ia menjelaskan proses negosiasi tiket itu terus dilakukan oleh PSSI Belakangan, publik tanah air juga dihebohkan dengan rencana kedatangan kotpli Band asal Inggris itu kabarnya akan melakukan konser di Jakarta pada November 2023 Harga tiket konser kotpli juga terbilang mahal Harga resmi tiket termurah di kisaran 800 ribu rupiah Sementara yang paling mahal bisa menyentuh angka belasan juta rupiah Meski depikian, Arya Sinulingga menegaskan harga tiket laga Timnas Indonesia kontra Timnas Argentina Tak semhal harga tiket konser kotpli Daftar pemain berlevel Timnas Indonesia yang berpindah klub Nama-nama pengawal Timnas Indonesia turut meramaikan bursa perpindahan pemain menjelang bergulirnya di K1 musim depan Para pemain ini berasal dari level junior hingga senior Setidaknya ada tiga nama pemain yang masih aktif memperkuat Timnas Indonesia Suan Sintayong yang telah mendapatkan klub baru di Bursa Transfer Liga 1 Mereka adalah Rizky Rido, Nadeo Arigawinata, dan Edo Febriansa Rizky Rido memutuskan pindah dari Persebayo Surabaya untuk menerima tawaran Persija Jakarta Yang memang jadi nama pengawal skuad Garuda Muda pertama yang resmi berganti kostu Setelah itu Nadeo Arigawinata sejarah mengejutkan angkat kaki dari Bali United Untuk kembali memperkuat klub yang membesarkan namanya Bordeo FC Ada pun Edo Febriansa resmi meninggalkan Rans Musandra FC untuk bergabung bersama Persib Bandung Sementara itu untuk nama-nama pemain yang pernah memperkuat Timnas Indonesia Tetapi gini sudah tak lagi mendapat panggilan Jumlahnya memang terhitung cukup banyak Adema FC tercatat melepas dua pemainnya Rizky Dwi Febrianto direkut Borneo FC sedangkan Gensula memutuskan untuk bergabung dengan PSIS Semarang Selain itu, Bali United juga melepas banyak sekali pemain berlabel Timnas Indonesia Namun yang sudah mendapatkan pelabuhan baru ialah Rizky Belum, PSM Makassar, dan Ahmad Agung bersediri Launching tim menuju Liga 1 2023-2024, PSS bidik sepuluh besar PSS Sleman resmi melakukan launching tim untuk kompetensi Liga 1 2023-2024 Peluncuran tim dikelar di Stadion Mago Harjo Sleman, Kamis 25 Mei 2023 malam Dengan tagline Move Forward Yang diusung pada peluncuran tim tersebut, Komisaris PT PSS Sleman Henry Suyatna Berharap PSS Sleman bisa bergerak lebih maju lagi Pada kesempatan yang sama, Direktur Operasional PSS Sleman Antonius Rumadi menyatakan Pada musim 2023-2024, Superlang Jawa memiliki target minimal bersaing di sepuluh besar Dalam regulasi kompetisi musim mendatang, 3-1 bakal diperlakukan dengan format baru Yakni Regular Series dan Championship Series Empat tim teratas di Regular Series akan bertanding di babak knockout untuk menentukan pemenang Menanggapi format terbaru tersebut, Rumadi berharap PSS Sleman bisa melebihi target yang dicanangkan Bersaing di papan atas dan bisa bersaing dalam perebutan kelar juara Arhan Fikri minta pemain muda tidak terlena dengan regulasi anyar di Liga 1 3-1 musim depan mewajibkan setiap klub menurunkan pemain U23 sebagai starter Mereka harus bermain minimal 45 menit, ini jadi sebuah regulasi yang membantu pemain muda untuk dapat kesempatan bermain Peladang 18 tahun memiliki Arema FC, Arhan Fikri mengakui hal tersebut Namun, Arhan Fikri berharap regulasi itu tak membuat diam dan pemain muda lainnya di Liga 1 terlena Sehingga mereka mengurangi kerja kerasnya dalam sesi latihan karena sudah dapat currency starter Sejak gabung Arema musim lalu, bisa dibilang Arhan termasuk pemain muda yang bisa bersaing di Liga 1 Meski baru pertama di klub profesional, dia bermain dalam 16 pertandingan Bahkan sebelah selaga diantaranya, dia jadi starter Karena itu tanpa regulasi, sekalipun dia masih bisa bersaing jadi starter di Arema Borneo FC Samarinda amankan tanda tangan penyerang andalan tim Nas Myanmar Kelihat klub-klub kasat tertinggi Indonesia untuk menyambut musim parutian terasa Terbaru, Borneo FC Samarinda resmi menambah kekuatan Pada Jumat 26 Mei, 2003 Malam Waktu Indonesia Barat Tim berjulukan pesut etam itu resmi memperkenalkan Win 9 Tour Sebagai pemain anjan Penyerang asal Myanmar itu akan melengkapi kota pemain ASEAN bagi Borneo Menariknya, Win 9 Tour digayai dengan skema transfer Borneo FC Samarinda harus membayar sejumlah uang kepada klub lama Win Yangon United Sayangnya, besaran transfer itu tak disebutkan Seperti yang diungkapkan Borneo FC Samarinda Win memang pernah menjadi pencetak gol terbanyak pada piala AFF 2019-2018 Saat itu ia pencetak 8 gol di Kersigidansi Doarjo Bali United segera mengumumkan dua pemain asing Bali United akan memperkenalkan pemain baru Hal ini sempat diungkapkan oleh media ofiser Bali United Alexander Mahapultra Umanas Beberapa waktu lalu Pelatih Bali United Stefano Teco juga menambahkan pernyataan Alex Karena ada dua pemain asing yang akan diperkenalkan oleh Bali United Keduanya sudah mencapai kesepakatan dengan manajemen Bali United Dari pengakuan Teco pada kamis Usai sesi latihan, dua pemain asing bersama Sekali-sekali berkelakuan Juga mencapai pernyataan Teco Maka hampir balas tibet di Mastailan Keturnan Swedia Elias Doarjo akan menjadi rekrutan anjar Serdadu Tridaltu Untuk mengisi kuota pemain asing Asia Tenggara Doarjo sudah membocorkan kedatangannya ke Bali United Melalui akun Instagram pribadinya Yang sudah mengikuti penjaga gawang Emery Do Sang pelatih Teco Akun resmi Liga 1 Gelendang bertahan berlewat Nori dan akun resmi Bali United Terima kasih telah menonton